Bupati Muarrojambi Masna Busroh resmi melantik 5 orang pejabat eselon 2 hasil lelang jabatan beberapa waktu yang lalu. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Muarrojambi Bambang Bayu Suseno, Peltes Ekdabo Rojambi Juraidi, serta seluruh para kepala OPD di lingkungan Pemkap Muarrojambi. Dalam kesempatan ini Masna berharap setiap OPD dapat bekerja maksimal dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Muarrojambi menuju Muarrojambi Tuntas. Kepada 5 pejabat yang dilantik Masna berharap dapat membantunya dalam mewujudkan keberlangsungan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Salah satu yang menjadi titik penekanan bupati perempuan pertama di Provinsi Jambi ini ialah pada bidang kepeuan. Pasalnya Pemkap Muarrojambi memprioritaskan infrastruktur pada tahun 2018. Ini kan Alhamdulillah hari ini saya terpengaruh pembangunan dan berbicara perhatian ini. Ini kan penting semua. BYU, CPSB, BERIM, BYU, 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 BYU. Harapan saya ke depan atau ke depan di Provinsi Jambi. Apalagi ini infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Jambi. Ini saya akan beruntung pada BYU. Ini saya akan beruntung di prioritas kami. Untuk diketahui dari kelima pejabat yang baru dilantik. Dua diantaranya merupakan wajah lama yang sebelumnya pernah menjadi pejabat di jajaran Pemkap Muarrojambi. Masing-masingnya ini Yulajmi yang sebelumnya PLT, KDSPU dan kini resmi menjabat kepala dinas pekerjaan umum. Lalu Erlina yang pernah menjabat kabak hukum, kini dengan jabatan baru sebagai kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah. Sementara tiga pejabat lainnya, masing-masing atas nama Ampriandi, Fauzi Darwas dan Ridwan, merupakan wajah baru di Kabupaten Muarrojambi.